ini jepitan iwak saya aku ini aslinya ingin macak aku ini aslinya ingin macak aku ini aslinya ingin macak ini iwaknya Pak Tony tak garing tak colongnya mau macak gendengnya iwaknya jemuhannya tak lipenan dike penawa ben payu ini bisa nolong telpon meneng tapi macak ini biar waknya halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang alhamdulillah akhirnya diangkat ada yang bisa dibantu mau curhat masalah paketan mis bentar bentar sudah apa paketan hancur mis punya saya selamat ya anda sukses ya Allah jadi gini mis ceritanya saya kan paket itu ada 4 tas besar yang warna merah itu mis terus saya kan paketnya kiloan suruh ambil ke rumah gitu nah itu udah diambil jadi 2 kwitansi terus abis itu mbaknya kan yang ngambil itu ngomong kayak gini mis mbak ini nanti jadi 2 kardus ya yang setiap 1 kardusnya itu 2 tas katanya gitu mis terus abis abis itu itu kan diambil hari Sabtu terus hari Minggunya itu saya ditelepon kayak gini mis mbak ini paketannya yang 2 overload harus dipisah kardusnya katanya gitu jadinya ini jadi 3 kartu kardus sampai bayar lagi segini gitu nambah 200 dolar waktu itu mis terus yang 2 kwitansi pertama itu kan nomor serinya berjejar tuh mis misalkan nomor sekian-sekian belakangnya 64-65 gitu itu 3 minggu setelah saya paket sampai ke rumah barangnya aman gak ada masalah gak ada apa-apa itu yang sampai di rumah itu 3 tas merah besar nah yang satunya yang satunya ini karena katanya apa namanya kardusnya dipisah itu tadi kan nomor serinya jadi jauh gitu mis dapatnya itu angka pokoknya sekian-sekian belakangnya 8 berapa gitu terus itu sekitar 1 bulan setengah baru sampai rumah terus pas pas itu waktu 1 bulan gak sampai saya kan tanya kayak gini mbak ini barang saya sudah 1 bulan kok belum sampai oh iya sebentar saya cekkan habis itu dicek katanya sudah di biacukai Surabaya suruh bayar biacukai 50 dolar mis sudah saya bayar 50 dolar habis itu biasanya kalau setelah bayar biacukai karena yang 3 kemarin pengalaman yang 3 minggu sampai itu habis bayar biacukai itu jangka 3 hari sampai mis ini kan gak nyampe sampai 2 minggu gak nyampe saya tanya lagi ke pihak kargonya ini saya nanya kok belum sampai sampai sekarang sudah 1 bulan lebih katanya dicek lagi dicek itu katanya sudah sampai gudang di melitar mis karena apa namanya rumah saya sama gudangnya ini jaraknya sekitar 3 jam mis perjalanan terus itu setelah sampai melitar itu katanya saya nanya lagi kok gak sampai sampai lagi itu sudah 5 hari kemudian kata mbaknya yang yang urus paketan ini ngomongnya kayak gini mis kok sebentar ya mbak ditunggu aja anumasi apa nunggu mobil yang arah ke daerah saya gitu katanya terus itu sudah saya tunggu lagi sekitar 1 bulan totalnya itu 1 bulan 3 minggu ya mis gak dateng-dateng terus akhirnya saya inisiatif tak suruh suami saya itu telpon ke kurir yang pertama nganterin yang 3 tas ini loh mis terus ditelpon ditanyain kapan arah ke rumah saya itu katanya oh hari ini saya ke arah mbak mbak nywangi mas jadi saya bukan arah ke situ katanya gitu terus habis 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 gitu dikasih nomor ini loh mas orangnya yang ke arah situ dikasih nomornya sama suami saya ditelepon mas ada paketan istri saya gak yang nomornya ini nomor serinya ini katanya gitu mis terus habis itu di cekin sama masnya yang nganter ini terus ngomongnya kayak gini mis oh iya ada nanti sebelum maghrib saya sampai rumah semakin sampean nah itu bener mis sebelum maghrib itu sampai ke rumah terus habis itu sama suami saya kan sempet pas nurunin itu ditanyain gini loh mas biasanya itu kalau sudah sampai belitar itu dapet sms loh nanti kalau mau perjalanan itu ada smsnya hari ini sekitar jam segini sampai gitu kok gak ada smsnya terus masnya yang nyopir ini katanya jawabnya gini mis alah mas kalau gak sampai telepon ya saya gak mampir katanya kayak gitu mis terus udah selesai itu mis orangnya pergi suami saya ngirim ngirim fotonya paketan udah sampai katanya gitu pas saya lihat loh kok kardusnya kayak gini saya kirimin mis kardusnya itu sudah gak kayak kardus lagi jadi kardusnya itu sudah apa namanya sudah teok gitu loh mis jadi apa sih tinggal separoh gitu loh mis jadi gak utuh jadinya itu sudah kebekok gitu terus saya kan pas dikirimin kok aneh loh kok kayak gini terus abis itu saya suruh buka itu suami saya pas dibuka itu waduh saya langsung ngeliat bajunya udah gak di dalam plastik itu udah gak ada tasnya itu udah panik wah ini udah pas dibuka ternyata ya bener mis itu isinya atas saya itu ada sandal sepatu ya ada sandal sepatu tas baju jajan terus sama baju yang sudah pernah dipakai intinya dalam satu tas itu niatnya mau buat saya oleh-oleh karena bentar lagi kan pulang gitu loh kebetulan kok yang yang ketinggalan ini kok ya pas tas yang isinya oleh-oleh tok gitu jadinya itu abis ludes tinggal sisa saham yang lima sama baju bekas satu plastik vakum yang besar itu loh mis terimini videonya mis dan itu apa namanya kardusnya itu wis rusak sama tasnya itu yang bagian bawah itu digunting gitu loh mis bekasnya tuh mis hancur pokoknya terus kayak gini saya gimana mis mau minta pertanggung jawaban siapa bener gak ya ini ini yang sering saya katakan bahwa minta pertanggung jawaban siapa disitu ada di facebook ada grup khusus buat yang kena pajak karena di dalam situ ada 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 timnya Pak Surya ada timnya Pak Martin juga coba kamu komplain dan masuk on the group situ masuk on the group sampe carin di facebook disitu ada grup pajak di facebook saya ya ada dua yang satu itu buat overcharging yang satu buat yang kena pajak sampe cek di situ jadi sampe masuk di situ jadi itu loh mis tak kirimin bukan gak usah kirim ke saya kirimin di grup aja kamu masuk di grup aja oh iya mis kamu masuk di situ karena kalau masalah paketan kan saya memang tidak pernah tahu ya karena saya tidak pernah kenal ekspedisi jadi saya gak berani ngomong apapun ntar dikiranya saya tuh mateni rejeki newong padahal saya tuh tidak tahu makanya saya ingin tahu siapa sih yang harus bertanggung jawab dalam hal ini bener gak iya iya mis bener tadinya tuh gini loh mis kan saya itu cerita ke teman-teman terus ya pokoknya cerita intinya ya kesel ya mau dibilang ikhlas ya ikhlas ya sabar ya sabar tapi inget inget pas belinya itu ya kesel-kesel gimana itu loh mis terus sama teman-teman itu suruh telepon mis ini coba curhat sama mis ini kayak ketik-ketik gitu sebenarnya saya mau naikin tuh kayak malu-malu gimana gak apa-apa masuk on the group mbak karena banyak orang yang sama dengan saman jadi biar kita ingin tahu siapa sih yang sebenarnya yang ngodol-ngodol paketan itu dari pihak ekspedisi atau dari Indonesia nya atau memang dari biar cukai nya jadi kita ingin tahu siapa yang seharusnya bertanggung jawab masa kita pakai rembaran gak ada yang gak bertanggung jawab sih kita bayar loh bener gak jadi misalkan masuk on the group situ ya iya mis siap parah pokoknya itu separuh lebih pokoknya hilang itu punya saya itu waduh hancur layak di pangan coro dimakan itu loh mis tikus-tikus rambut hitam ya iya mis rapopo mis saman masuk on the group ya iya mis yaudah makasih ya mis ya oke yuk bapai bapai assalamualaikum walaikumsalam sorry mbak karo tak sambil ya karena mendino rungoknya teleponan kadang dengan lu pas dengar kamera jadi aku bisa macak api wak itu jadi buat teman-teman yang mengeluh tentang paketan kalian bisa masuk di grup situ karena kebetulan yang di grup situ ada timnya pak Surya dan juga timnya pak Martin jadi kalian langsung berbicaraan di situ dan juga ada tim dari pihak surat kabar di Indonesia jadi kalian langsung gabung aja di situ biar kalian tahu bagaimana dan siapa aja yang harus bertanggung jawab asalnya ini aku tunggu juga tapi aku aku tidak mau telepon halo halo